Tiga rumah pimpinan Badan Anggaran DPR Oli Dondokambe yang berada di kota Manado dan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara di geledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Awalnya rencana penggeledahan diberitakan batal dilaksanakan karena informasi diduga sudah bocor terlebih dulu. Beginilah suasana rumah milik Oli Dondokambe, salah satu pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang juga mendahara umum PDI Perjuangan. Rumah ini terlotak di Jalan Manibang, Kejamatan Malalayang, Manado. Kondisi rumah tampak sepi tanpa penghuni, hanya terlihat sebuah mobil Toyota terparkir di halaman rumah. Sementara rumah Oli lainnya berada di Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan penggeledahan ini dilakukan penyidik KPK untuk mendapatkan bukti tambahan dalam menuntaskan kasus yang telah menjerat dua mantan, elit Partai Demokrat, Andi Alfian Malarangan dan Anas Urbaningrum. Meski tiga rumahnya di geledah KPK Oli belum berstatus tersangka dalam kasus ini, melainkan masih saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!